KUANTI TATI Halo, KUANTI FRIENDS! Dengan Karyen di sini. Pada video kali ini, kakak akan membahas lagi soal... ...UTBK pengetahuan kuantitatif di tahun 2021. Materinya itu adalah dimensi 3. Kita cus ke soal. Ini tipe soal yang membedakan atau mencari hubungan... ...antara kuantitas P sama Ki. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H... ...dengan panjang rusuknya adalah 4 takar 2. Jika titik P di tengah-tengah AB... ...dan titik Ki di tengah-tengah BC... ...maka manakah hubungan yang benar? Di sini P-nya sudah ada, Ki-nya yang belum ada. Berarti ini yang akan kita cari, teman-teman. Oke, dari soal ini... ...ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya P-Ki di sini... ...yang ditanyakan atau yang kita mau cari adalah jarak H ke P-Ki. Berarti ini, teman-teman. Nah, ini kita mau cari ini. Anggap saja ini R gitu ya. Berarti kita mau cari HR, teman-teman. Nah, untuk mencari HR kita bisa menggunakan segitiga... ...tentunya harus segitiga siku-siku ya... ...yang memuat HR. Berarti kita bisa gunakan segitiga ini, teman-teman ya. H, D, R. Kita keluarkan di sini supaya lebih kelihatan. Berarti kita punya di sini ada D siku-sikunya ya. Ini ada H, ini ada R. H, D-nya itu patakar 2 karena rusuknya masing-masing patakar 2. Ya, patakar 2. Yang kita mau cari itu kan HR. Tapi DR kita nggak punya nih. Berarti kita cari dulu DR. DR kita bisa cari dengan kita memperhatikan dari alas ya, teman-teman ya. Kita perhatikan alasnya. Alas itu kan BCD. Jadi kita punya di sini A, di sini B, di sini C, di sini D gitu ya. Kita punya P-nya di sini, Q-nya di sini. Berarti P, C-nya tuh ini gitu ya. Oke, sekarang perhatikan make-back, teman-teman. DB itu kan diagonal dari bidang si ABCD ya. Kalau kakak tarik gratis ke sini ya, si H. Terus ini si DB gini ya. Down-nya ini berarti ini si R-nya di sini gitu ya. Ini siku-siku di sini. Terus kita ambil sesuai sama tengah-tengah ini juga ya. Kayak PQ juga di sini. Nah, sekarang kalian klikkan make-back, teman-teman. Jadi, DB ini dibagi 4 sama besar, teman-teman ya. Dari mana nih? Bagian ini, bagian ini, bagian ini sama bagian ini sama besar. Ya, karena perbandingannya sama, teman-teman ya. Sama-sama dipotong setengahnya nih di sini, setengahnya. Dari ini. Ini nggak sama, dipotong setengahnya dari ini. Berarti si DR itu adalah 3 per 4 dari DB. Ya, 1, 2, 3. Nah, totalnya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Makanya 3 per 4 dari DB. Gitu ya. Nah, si DB itu sendiri adalah, DB itu kan diagonal sisi dari kubus ya. Nah, diagonal sisi dari kubus, itu kan ada rumus cepatnya ya. Walaupun kita bisa gunakan data goras ya secara konsep. Berarti ini adalah A akar 2. A itu adalah rusuknya, berarti 4 akar 2 rusuknya dikali akar 2. 4 akar 2 dikali akar 2. Ya, akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. 2 dikali 4 berarti 8. Gitu ya. Berarti ini si DRnya bisa kita cari jadi 3 per 4 dari 8. Berarti adalah 8 bagi 4, 2. 2 dikali 3, 6. Oke. Si DRnya udah ketemu, tinggal kita cari si HR. Yaitu dari jarak H ke PQ ya. Sama aja ya. Berarti HRnya itu adalah 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Berarti 3, 6. Ditambah 4 kuadrat itu 16 ya. Akar 2 juga dikuadratin juga nih. Hati-hati ya. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. Berarti 16 kali 2 itu berarti 32. Berarti akar 6, 8. Nah, sekarang kita bandingin nih. Ini kan jarak H ke PQ ya. Atau HR itu akar 6, 8. Kita membandingkan hubungannya antara si P sama Q. Nah, P itu nama akar 2. Gedean mana nih? Kan belum terlalu keliatan nih. Nah, nama akar 2 nya kita ubah aja. 6 itu kan akar 36. Ya, akar 36 itu dikali akar 2 berarti akar 36 kali 2. Berarti 72. Nah, 72 sama 68. Kelihatan dong gedean mana? Gedean 72 tentunya. Makanya jawabannya gedean P. Itu yang A gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Nantikan video udah dikarikan selanjutnya. Thank you.